Intro Yang kita sebut sampah sebetulnya bukan hasil konsumsi. Sampah itu adalah thing yang kita bawa dari luar. Waktu kita belanja dari supermarket kita sudah bawa sampah. Kan kita bawa kantong plastik. Kita bawa kulit pisang dari toko kan. Jadi kita memasukkan sampah ke dalam rumah kita. Kita bawa go food, kita suruh bawa sampah sebetulnya. Karena nanti ada, walaupun disebutnya ini sudah friendly environment. Karena pakai karton yang daur ulang. Iya tapi itu bawa sampah kan. Jadi konsep sampah itu sebetulnya bukan apa yang kita buang. Tapi apa yang kita bawa masuk. Itu namanya sampah. Kalau kita bicara radical ethics. Sampah itu apa yang kita bawa masuk. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM. Kembali kami hadir. Kali ini bersama para millennials. Yang sudah lama ingin bertatap muka dengan seseorang. Yang sering kami panggil profesor. Karena kemampuannya yang mumpuni dan extraordinary. Tak lain tak bukan adalah Bung Roki Gerung. Dan kali ini akan membawakan tema mengenai etika lingkungan. Selamat menyaksikan dan salam akal sehat. Saya punya teman-teman diskusi, diskusen mahasiswa dan profesional mungkin nanti mereka saling berkenalan. Tapi hari ini saya mau menerangkan sesuatu yang jadi tata bahasa dunia. Yaitu environmentalism. Yang beberapa bulan lalu dunia digemparkan oleh kehadiran seorang remaja namanya Greta Thunberg. Thunberg kalau saya nggak salah namanya. Kemudian jadi person of the year dari majalah Time. Karena dia berhasil mengumpulkan 240 juta orang untuk ikut di dalam kampanye penyelamatan lingkungan. Dia ketemu dengan banyak pemimpin dunia. Presiden, CEO, korporasi. Tapi sayang dia nggak datang ke Indonesia dan nggak bertemu dengan Presiden Jokowi. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi kalau Greta ini umurnya 12 atau 14 tahun anak SMA. Kalau dia ketemu Presiden Jokowi itu dia tanya, Master President, do you speak environmentalism? Mungkin Presiden, ya saya lagi bangun ibu kota baru di Kalimantan. Lalu itu bakal jadi bullying sedunia. Karena membangun ibu kota artinya merusak lingkungan. Tapi kita ingin membuka pembicaraan supaya millenials dapat satu pikiran baru tentang hidup millenials yang didera oleh isu lingkungan. Jadi itu poin kita. Nah sebelum kita bercakap-cakap silahkan saling memperkenalkan diri supaya ada keakrapan etis di antara kita sebelum kita berkelahi secara konseptual. Kamu mulai. Perkenalkan saya Monika Dewi, desa dipandung Monika. Saya dari Universitas Indonesia. Di fokus apa Monika? Keperawatan. Keperawatan. Udah berapa orang yang kamu rawat selama ini? Sudah selesai Monika ya? Belum. Oh belum, oke. Oke, berikut. Saya Joshua. Saya dari Fakultas Hukum UI. Baru lulus. Sekarang bekerja sebagai peneliti. Di mana peneliti? Di mana? Di kampus juga. Oh di Fakultas Hukum. Oke. Ini anak UI. Bikin skripsi apa dulu, Joshua? Saya mahkamah konstitusi. Oh, apa intinya? Soal mempersoalkan kenapa mahkamah konstitusi nggak bisa jadi judicial activism. Halo guys. Saya bicara mengenai konstitusional questions. Konstitusional? Pertanyaan konstitusi. Oh, konstitusional questions. Oh, bener juga ya. Oke, kita bahas sedikit. Kamu? Perkenalkan, nama saya Ais. Ais, ya. Saya lulusan S1 Telkom University. Jurusan Teknik Elektro. Terus sekarang saya lagi lanjut kuliah lagi di SBM ITB Jakarta. Telkom University ya. Sekarang semua BUMN bikin Universitas ya. Pertamina University Telkom. Ntar lagi Partai Putik bikin Universitas mustinya tuh. Ya. Saya Dona, alumni Filsafat UI 2011. Oh, kamu pernah saya ajar nggak ya? Pernah, Pak. Medpen. Medpen? Dapat berapa kamu ya nilainya? Nggak ingat sih, Pak. Tapi alhamdulillah lulus. Nggak, terus saya nggak pernah lulusin orang secara alhamdulillah. Karena dia mampu aja lulus itu. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Tommy. Saya S1, S2 dari UI. Pak Ropi. Jurusan? Sejarah. 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 Oke. Bagian apa? Bagian pemalsuan atau? Pemalsuan sejarah. Ya. Ya. Halo, nama saya Bayu. Bayu, ya. Saya kuliah di BINUS, komputer akutasi. Di? BINUS. BINUS. Ya, udah lulus. BINUS. Dan sekarang bekerja di S3 sebagai konten kreator. Wah, konten kreator. Oke. Bisa pinjem ilmu nanti ya. Oke, teman-teman. Kalau kita masuk di dalam pergaulan internasional, orang akan menunggu kita mengucapkan satu pikiran yang bisa membuktikan bahwa dia adalah global netizen. Salah satu grammar di dalam pergaulan internasional adalah environment. Jadi orang nggak akan tanya, do you speak English, do you speak Dutch, do you speak... Do you speak environmentalism? Mungkin ada yang anggap bahwa kenapa begitu grammarnya? Iya. Karena kita terhubung dengan satu isu, only one earth. Hanya satu bumi. Dan mereka yang tidak paham tentang grammar earth ethics, itu dianggap sebagai buta huruf terhadap pengetahuan. Buta huruf terhadap masa depan. Buta huruf terhadap relasi baru di abad millenials ini. Jadi, environmentalism adalah a new kind of grammar. Sama seperti kita di dalam dunia bisnis, orang nggak bicara do you speak financial market? Ya itu, iya kita bicara tentang financial market. Tapi dalam keadaan covid, orang nggak bicara financial market. Orang bicara hal lain. Orang bicara misalnya cryptocurrency, macem-macem itu. Nah, isu lingkungan itu masuk ke Indonesia, terutama melalui LSM. Bukan melalui universitas. Kita tahu ada mata kuliah sustainability, ekonomi, ada hukum lingkungan, segala macam. Tetapi, radikalisasi isu itu bukan berasal dari kampus, tapi berasal dari civil society. Walki misalnya, yang ditakdirkan untuk berkelahi dengan pemerintah dalam soal lingkungan hidup. Sama seperti misalnya isu democracy, human rights, itu masuk melalui civil society. Karena dulu selama pemerintahan otoriter, Soeharto itu tidak ada isu itu. Lalu diimpose oleh civil society, LBH terutama itu. Isu gender juga masuk melalui civil society. UI kemudian bikin studi kajian wanita. Yang kemudian sekarang berubah jadi S2 kajian gender. Saya pernah ngajar di situ. Jadi kita lihat bahwa isu-isu radikal, democracy, human rights, environmentalism, macam-macam itu, gender equality, justru menjadi tema ketika di ucapkan secara lantang oleh civil society. Universitas diem pada waktu itu. Sekarang juga masih diem. Universitas Indonesia tidak ada diskusi tentang pemindahan ibu kota yang di dalamnya ada aspek lingkungan. Padahal justru dituntut dari universitas isu itu dihadirkan. Jadi kalau kita bikin kuliah sekarang, itu kita mau menyambungkan pikiran civil society yang terhalang oleh negara. Kenapa? Karena negara terus-menerus membutuhkan tanah. Negara terus-menerus ingin infrastruktur dihidupkan. Dan negara ingin agar supaya APBN itu harus menghasilkan sesuatu yang tangible, yang terlihat bahkan. Karena itu mau dipamerkan oleh negara. Padahal isu lingkungan selalu menjadi efek dari arogansi pembangunan. Karena itu selalu ada dialektik antara environment dan development itu. Semua tema dunia sekarang bicara soal itu. Karena ada climate issues, ada ozone, segala macam itu yang anda udah pelajari. Sekarang kita mau, atau saya mau dapat semacam ekspresi awal dari teman-teman. Mengapa pembicaraan tentang lingkungan tidak berbunyi di Indonesia itu? Padahal ada millenials di istana. Kan kalau millenials masuk istana, mustinya grammar ini juga masuk di situ. Karena orang sebut, I am a millenials because I do speak environmental ethics. Kan musti begitu kan? Tanda millenials bukan sekedar good looking, seperti yang diisukan oleh Menteri Agama. Bahwa kalau millenials good looking itu berbahaya, dia bisa jadi intoleran, radikal. Padahal kita semua disini good looking. Jadi kita lihat bahwa, kita mulai bedah kecil-kecil sebelum saya siram dengan teori. Indonesia sibuk dengan isu intoleransi, radikalisme. Padahal dunia bicara tentang environment. Jadi seolah-olah kita terkecil dari pembicaraan dunia. Karena kita nggak bisa hubungkan antara cita-cita kemerdekaan, konstitusi, dengan aspek-aspek modern atau aspek kontemporer dari dunia ini. Terutama yang kita akan bicarakan adalah soal environmentalism. Sebelum kita lakukan semacam permenungan teoritis, coba saya dapat dulu satu dua kalimat radikal dari saudara-saudara tentang the thing called environmentalism versi Anda. Bagi Anda apa sebetulnya isu environment di kita disini dibandingkan dengan semangat yang ada di dunia. Mari kamu mulai. Kalau menurut saya sebenarnya isu yang paling tinggi itu kan soal yang masih tingginya polusi itu ya. Dan kalau kita lihat sendiri kan, saya juga sempat isang ngecek di badan pusat statistik itu, setiap tahun tuh penggunaan kendaraan bermotor itu selalu meningkat. Itu datanya sampai tahun 2018 kemarin. Jadi maksudnya masih rendah loh kesadaran orang Indonesia tuh buat meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi gitu. Sementara mungkin memang dari pemerintah tuh sudah mengupayakan dengan membuat LRT, MRT, yaitu sepanjangnya seperti itu, cuman menurut saya kesadaran disitu masih belum terciptasi. Oke coba kita sini ya, kita review kecil ya. Jadi Monica melihat bahwa ada problem dengan pemahaman tentang lingkungan terutama soal polusi. Tapi saya tinggal di Sentul Hambalang, setiap minggu itu Sentul jadi macet bukan karena mobil naik ke gunung, tapi karena sepeda naik ke gunung gitu. Ada polusi nggak? Nggak ada polusi. Lalu semua pesepeda bilang, nggak kami tidak memberi polusi. Saya tanya, kalian dari mana? Dari Priok, dari Jakarta. Kesini kita bawa mobil. Jadi sepedanya di naikin mobil. Jadi dia mau bilang dia pro anti-polutan, anti-polusi, tapi dia bawa sepedanya pakai mobil. Itu paradoksnya kan? Kalau dia betul-betul pesepeda, bawa pakai sepeda yuk dari. Jadi sekarang kita hitung emisi yang dia buang dari Priok sampai ke Sentul, lalu dia parkir di situ. Sebetulnya ada banyak ongkos ecological footprint yang dia tinggalkan sepanjang Jagorawi, dari pada promosi dia naik sepeda dari Sentul ke arah Bukit Hambalang. Kan itu paradoksnya kan? Nah pemerintah misalnya sering begitu. Kan kita udah perlihatkan nih jumlah sepeda yang dijual bertambah. Memang musim Covid ini jumlah sepeda yang dijual juga bertambah. Sepeda apa terutama? Sepeda yang mahal itu. Kalau kita hitung misalnya, ongkos untuk membuat sepeda mahal itu memerlukan air yang banyak juga. Jadi publik sepeda itu adalah konsumer air. Jadi kita mesti bikin kalkulasi. Jangan dianggap bahwa sepeda itu tidak mengkonsumsi natural resources. Bahkan kalau dia sepedanya dari karbon itu berarti proses untuk menghasilkan karbon yang ringan itu juga mengkonsumsi energi yang lain. Nah jadi kalau dibilang bersepeda itu tidak merusak lingkungan, belum tentu. Karena seluruh fasilitas untuk bersepeda memerlukan energi yang menguras SDA. Terutama mobil-mobil. Jadi orang akan nambah mobil, begitu dia punya sepeda dia akan beli mobil. Karena orang kaya kalau dia punya sepeda mahal, dengan sendirian dia bisa beli mobil. Karena sepedanya lebih mahal dari mobilnya. Itu soalnya. Itu satu poin, jadi bagus ya menikah kita. Yesua. Kalau saya mungkin bicara mengenai lingkungan dan milenial itu malah saya sebagai milenial yang melahir di sebuah kota Jakarta. Saya merasa malah saya tidak akrab dengan yang namanya lingkungan dalam artian alami. Saya lahir dengan suatu kota besar yang penuh yang mungkin sesuatu hal yang hijau, pertanian itu sesuatu hal yang jauh dari saya. Bahkan mungkin makanan hijau pun jauh dari saya. Makanan yang fast food lah. Siap-siap saji yang semua serba instan bisa dipesan sekarang pakai online. Bahkan artinya saya pun ketika tadi menyambung dengan Monika soal kenapa naik sepeda atau paradoksnya dia bawa mobil. Karena mungkin dia gaya hidup sepeda itu sebagai istilahnya apa ya. Hobi bukan sebagai budaya atau sebagai habit gitu. Karena memang istilahnya ini nama lagi tren saya akut ini. Jadi saya tidak memiliki makna atau lebih dalam kenapa saya bersepeda. Ada mengapa saya makan hal yang perlu dengan lingkungan hidup. Karena memang saya lahir dan diajarkan untuk beratasi dengan semua yang buatan. Semua yang buatan manusia. Gedung lah, kereta lah, maksudnya transportasi setelah macam. Jadi mungkin disitu sih kalau tadi di awal bagaimana lingkungan namilai. Karena memang selama saya itu memang jarang sekali berinteraksi dengan sesuatu yang alam dengan hidup. Jadi bagi Yosua ya natural aja tidak mengenal green land segala macam. Karena dari awal dia ada di dalam ekosistem yang tidak natural. Ekosistem yang biasa dibuat post natural nature. Jadi alam pasca alamnya. Jadi alam yang dibuat itu. Oke, tapi dia bisa tahu tentang isu lingkungan. Tapi dia sendiri tidak mengalami secara natural pertemuan dengan lingkungan. Kakinya itu jarang injek tanah. Saya tadi malam baru turun dari Gunung Gede. Dan badai disitu. Sehingga jarak pandangnya satu meter. Jadi nggak ada yang bisa naik ke puncak Gunung Gede. Beberapa orang masih bertahan disitu untuk tunggu mungkin hari ini atau besok. Saya tanya pada petugas disitu. Berapa orang yang mendaftar buat Sabtu Minggu. Saya nanya hari Kemis. Kemis Jumat terus turun dari malam tuh. Sabtu Minggu jatahnya adalah 600 orang maksimal. Biasanya Gunung Gede itu bisa 2000 tuh kalau lagi nggak ada Covid gitu. Kemarin jatahnya 600 orang. Tapi dia bilang, ya tapi kadangkala kita terpaksa mesti kasih spare sampai 400. Jadi 1000 orang. Jadi hari ini 1000 orang lagi naik. Lalu saya diwawancara sama petugas rangers disitu. Kemarin sebelum saya pulang. Dia tanya pendapat saya. Saya kasih kritik gitu. Saya bandingkan dengan kalau saya pergi ke Nepal, ke Himalaya itu. Setiap 2 kilometer di pojoknya ada tong sampah segala macam gitu. Walaupun jalannya 20 hari kita tidak melihat sampah disitu. Saya bilang di puncak, bukan di puncaannya, di lembah suri. Ada yang pernah naik Gunung Gede ya? Ada. Ada. Waduh. Di Gunung Gede itu lembahnya namanya Surya Kencana tuh. Itu padang Zavanna yang kira-kira 3 kilometer panjangnya itu indah sekali tuh. Ada Edelweiss itu. Oke. Nanti kalau kamu kesitu, kamu jangan petik Edelweiss untuk mau nikah. Karena itu terlarang. Karena itu bunganya bunga abadi. Dia abadi kalau ada di Surya Kencana tuh. Dia nggak akan abadi di dalam puisi kamu. Jadi saya terangkan bahwa saya memang nggak lihat botol aqua disitu. Tapi saya lihat tutup aqua berserakan. Jadi tutup aquanya dibuang, botolnya dibawa pulang. Padahal aturannya mesti dibawa pulang. Beberapa gunung di Indonesia bahkan kasih aturan yang lebih ketat. Yaitu, kalau Anda merokok oke silahkan. Karena Anda hak Anda untuk merokok walaupun kesehatan tidak baik. Tapi nanti kalau Anda turun, Anda mesti buktikan puntung Anda itu berapa banyak. Anda bawa rokok 20, Anda cuma bawa turun 2, 18 Anda mesti cari ke atas lagi tuh. Ambil lagi rokok Anda. Kalau nggak Anda di denda mahal tuh. Itu mustinya prinsip itu tuh. Di luar negeri itu udah ada prinsip. Di sini masih main-main. Karena problemnya begini. Kalau ketahuan gunung itu kotor, kan mustinya diberitakan kan? Supaya orang alert. Tetapi nggak ada yang mau beritakan itu. Bahkan si direkturnya bilang, jangan diberitakan. Sebab kalau diberitakan, dia dapat sangsi turun pangkat. Jadi Anda lihat paradoks kebijakan itu. Yang kotor disembunyikan. Sebab kalau diberitahu, pemimpinnya akan turun pangkat. Itu buruknya kan? Justru dia mesti bilang, oke saya bertanggung jawab. Saya mundur karena saya nggak bisa bersihkan gunung itu tuh. Akibatnya sampah menumpuk tanpa ada pemberitahuan. Nah apa yang terjadi? Nanti secara statistik itu nggak terlihat bahwa kita lagi kotorin lingkungan. Karena statistik kan bilang, laporan dari Taman Nasional A bagus-bagus saja, Taman Nasional B bagus-bagus saja. Kenapa? Karena nggak bisa dimonitor di media. Walhi nggak bisa monitor itu. Karena dilarang diberitakan ke media kan. Akibatnya kita nggak punya data kerusakan lingkungan. Kan itu paradoks dari kebijakan tuh. Tidak ingin disebut pemimpin yang tidak berhasil, maka dia tutup. Jadi hak kita untuk mengetahui sampah bahkan ditutup. Jangan kan kita mau tahu mana yang bersih. Ini kita mau tahu sampahnya ada berapa sih di gunung di Jawa tuh? Nggak ada datanya tuh. Jadi itu soalnya yang dibicarakan Yosua. Jadi Yosua menganggap bahwa ya saya tidak bersentuhan dengan lingkungan, tapi saya pun tidak bisa mengetahui kerusakan lingkungan karena datanya ditutup. Itu soalnya. Padahal dia belajar tentang hukum lingkungan. Salah satu dalil dalam hukum lingkungan. Kalau Anda rusak di sini, di hulu, Anda mesti perbaiki di tengah sehingga yang di hilir itu sama kualitas airnya tuh. Kan itu prinsip hukum lingkungan. Kita nanti bahas lebih jauh tadi. Oke, Donna. Sebenarnya tadi kalau ngomongin soal sepeda, ada kaitan dengan polusi, mungkin penggunaan sepeda lebih ke alat transportasi ya. Pemerintah sudah siapkan transportasi lain, walaupun mungkin nggak sampai ke semua jalur. Jadi kita bisa gunakan motor gitu kan. Kadang kayak misalnya MAP itu cuma jalur-jalur tertentu. Tapi setidaknya pemerintah sudah kasih opsi transportasi lain. Alternatifnya sudah ada. Pemerintah sudah ada support di situ untuk sepeda. Ya maksudnya untuk transportasi yang lebih baik gitu. Yang lebih pro lingkungan ya. Tapi ada lagi sebenarnya sumber polusi yang sampai sekarang kayaknya saya sejauh saya ikut webinar belum menemukan solusinya yang benar-benar real dan itu sustain. Yaitu pengelolaan sampah rumah tangga. Saya sebel banget kalau di rumah itu tetangga sebelah itu bakal sampah. Itu saya nggak ngerti kenapa itu. Kenapa sih bakal sampah gitu kan? Tukang sampah lewat ada. Walaupun kok tukang sampah juga ngumpulin sampah semua cuma dipoli. Batar Gebang yang terakhir nggak terselesaikan juga. Cuma maksudnya, Saya pikirin apa sih yang ada di pikirannya dia. Jadi dia bakal sampah. Pertama, Gimana sih dia menilai itu. Padahal kan udah jelas kalau itu nggak nyaman buat dia sendiri juga. Itu kan masuk ke paru-parunya. Juga ganggu tetangga. Terus itu satu. Gimana dia bisa mencerna hal yang seperti itu. Yang saya pertanyakan. Kemudian yang kedua. Oke sekalipun misalnya dia udah aware nih misalnya kayak saya. Bahkan sampah itu nggak bagus. Tapi gimana cara dia breaking habitnya. Breaking habit itu juga sesuatu yang painful loh buat individu. Itu bukan hal mudah. Terus juga yang ketiga. Support dari pemerintah juga itu masih minim sekali untuk persoalan bakar sampah. Jadi bakar sampah itu yang menurut saya ini gimana ya solusinya. Kalau cuma diskursus banyak tapi konkuritas seperti apa itu yang masih kurang. Coba kita ulas sedikit. Nanti saya balik ke Aisyah dan saya lompat ke situ dulu ya. Sekarang pertanyaannya. Dia membakar sampah artinya ada sampah di rumahnya. Sekarang pertanyaan filosofinya. Apakah dia membuat sampah di rumahnya sehingga kemudian dia bakar? Dari mana sampahnya tuh? Masa dia di rumah itu adalah produsen sampah? Sampah hasil konsumsi. Oke sampah hasil konsumsi. Yang kita sebut sampah sebetulnya bukan hasil konsumsi. Sampah itu adalah yang kita bawa dari luar. Waktu kita belanja dari supermarket kita sudah bawa sampah sebetulnya. Kan kita bawa kantong plastik. Kita bawa kulit pisang dari toko kan. Jadi kita memasukkan sampah ke dalam rumah kita. Kita bawa go food kita suruh bawa sampah sebetulnya ke kita. Karena nanti ada. Walaupun disebutnya ini sudah friendly environment karena pakai karton yang daur ulang. Iya tapi itu bawa sampah kan. Jadi konsep sampah itu sebetulnya bukan apa yang kita buang tapi apa yang kita bawa masuk. Itu namanya sampah. Kalau kita mau bicara radical ethics. Jadi sampah itu apa yang kita bawa masuk. Nah kalau kita bilang sampah nol itu artinya dari hulu mustinya nggak ada sampah. Jadi apa yang mau kita bilang misalnya kalau kita belajar tentang radical ethics. Supermarket nggak boleh ada sampah. Lalu berkembang logikanya. Kalau begitu pisang nggak boleh ada kulit di situ. Pisang yang udah di file gitu. Jadi itu maksudnya saya ajak kita diskusi supaya kita pikirkan sampai ke ujung. Nanti kita bahas lagi tapi bagus itu. Dona kasih tau bahwa dia kesel bahwa itu kok orang bakar sampah. Ngapain bakar sampah? Itu berarti dia bawa sampah. Dia buktikan bahwa rumahnya adalah sampah. Sehingga dia bakar. Jadi ketahuan bahwa dia ada sampah gitu. Nah kalau Dona tegur jangan bakar sampah. Nanti ketahuan kamu bawa sampah. Dia nggak akan bakar. Tapi plastik itu akhirnya dia simpan ke tanah. Dia gali tanah. Itu lebih berbahaya lagi. Karena di daur ulang 400 tahun lagi baru daur ulang. Jadi konsep environment ethics itu membawa kita pada banyak konsekuensi dalam logika gitu ya. Oke. Saya bentar balik ke Bima ya. Bayu. 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 Oke yuk. Kalau saya sih mungkin sudah dibahas tadi sampai ya. Kalau saya mungkin lebih ke ilegal logging kali ya. Ke? Ilegal logging. Ilegal logging. Iya. Karena saya lahir di Riau. Oh. Saya merasakan banget namanya pembakaran liar. Pembersi dari hutan ke kelapa sawit. Itu sangat jadi impact ke masyarakat di sana bertahun-tahun lamanya. Saya kecil sampai saya umur 17 tahun karena setelah saya pindah sini itu ya masih terjadi namanya pembakaran liar itu. Pembakaran liar yang dimana mereka beralasan itu untuk menghemat biaya untuk memperluas lahan. Nah itu menurut saya itu alasan yang sangat tidak manusiawi sih menurut saya. Saya tahu problem itu mungkin setahun lalu atau semester lalu saya kasih kuliah di satu universitas kecil di Rokan Hulu. Itu kira-kira empat jam dari pekan baru jalan itu. Saya tanya, kenapa kalian bikin universitas di sini? Mas kecil cuma ada empat fakultas kalian di situ. Kecil-kecil kan? Kenapa enggak sekolah aja? Kan di Riau ada banyak universitas. Kenapa memilih membuat universitas? Salah satu di situ pendirinya anak fakultas hukum UI itu. Dekanya itu. Erektornya itu. Dia bilang begini. Dan kita dapat lagi wisdom dari situ. Dia bilang kalau anak-anak Rokan Hulu harus kuliah di pekan baru itu biaya kos paling murah 300 ribu. Dan enggak ada anak Rokan Hulu yang mampu bayar kos 300 ribu sebulan. Karena kalau dia kos di sana berarti bapaknya enggak punya tenaga kerja yaitu keluarganya anaknya yang sekolah. Jadi kita lihat problem Rokan Hulu itu adalah family sekaligus pekerja. Jadi anaknya adalah pekerja itu dia enggak boleh keluar dari Rokan Hulu anak itu. Yang kedua, saya tanya, kalau udah musim semester, 20% dari mahasiswa di Rokan Hulu itu minta untuk tidak ikut kuliah dulu. Karena harus cari uang buat semester depan. Kenapa? Karena harga sawi turun. Jadi setiap kali harga sawi turun, maka si mahasiswa itu minta untuk tidak melanjutkan kuliah dulu nanti tahun depan kuliahnya. Jadi kita lihat bahwa harga sawi itu ditentukan di dunia. Jadi perubahan harga sawi di dunia menyebabkan si mahasiswa di Rokan Hulu terombang-ambing status mahasiswanya. Jadi kita lihat relasinya konsumsi sawit dunia menentukan nasib si mahasiswa di Rokan Hulu. Jadi ada kaitan antara Rokan Hulu dengan Eropa, kaitannya adalah sawit. Nah sekarang pemerintah pernah menjamin supaya harga sawit itu ada di batas yang tidak membuat orang miskin. Nah harusnya pemerintah deal dengan pasar internasional kan? Nah pemerintah hari ini gagal deal dengan pasar internasional sehingga harga komoditas diombang-ambingkan oleh para maklar. Jadi kita lihat bahwa kerusakan lingkungan di Rokan Hulu itu adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak bisa membuat harga stabil di situ. Akibatnya orang rambah hutan. Nah kalau misalnya si petani di Rokan Hulu itu sawitnya bagus, dia nggak akan mau ambil pekerjaan tambahan untuk babat hutan kan? Karena dia udah cukup. Justru karena nggak cukup maka dia terima order dari konglomerat-konglomerat untuk bakar hutan tuh. Jadi kita lihat lagi logik itu tuh, logika dari environmental ethics tuh, kebijakan itu. Historian. Ya, kalau saya melihat itu begini Pak Rokan. Etika lingkungan itu saya pikir harus masuk dalam struktur paling fundamental di negara. Misalkan partai politik. Tidak bisa kita melepaskan kebijakan yang pro lingkungan itu dari politik, dari kebijakan. Karena nanti akan berlanjut ke bagaimana kebijakan green ekonomi, untuk ekosistem segala macam. Nah pertanyaannya adalah bagaimana paradigma politik dikorelasikan dengan etika lingkungan itu Pak Rokan. Nah itu kan butuh mindset baru dari para politikus, dari para pemangku kebijakan. Tapi saya pikir partai politik sebagai yang paling fundamental dalam pembangunan negara lah gitu sebutannya. Mereka harus punya platform yang pro lingkungan, yang pro tentang ekosistem, yang pro green ekonomi. Ini tidak bisa, kalau tanpa itu saya pikir tidak bisa Pak Rokan. Oke, saya kira ini pikiran yang paling fundamental. Ini intinya. Saya beli ilustrasi ya. 2009, bukan 2009, periode Jokowi pertama 2014 ya. 2014, saya baca agenda kampanye dari Jokowi. Jokowi bilang, dia akan cetak 20 bendungan besar untuk, sorry bukan Jokowi. Prabowo bilang dia akan cetak 20 juta hektare sawah. Bukan 2 juta, ya 20 juta hektare sawah. Yang sampai sekarang masih berlanjut tuh program dari Grindr. 20 juta hektare sawah untuk ketahanan pangan itu. Jokowi nggak mau kalah. Dia tantang Prabowo. Mau cetak 20 juta hektare sawah tanpa ada air percuma. Karena itu saya mau cetak 20 bendungan raksasa. Ini persaingan kampanye politik. Yang sana mau bikin 20 juta hektare sawah. Yang ini bilang, bikin bendungan dulu. Karena itu lebih penting bikin 20 bendungan. Kalau nggak, sawahnya nggak ada gunanya tuh. Suatu waktu wartawan tanya saya soal proposal politik itu. Saya bilang, saya tinggal di pinggir hutan di Hambalang itu. Itu artinya, kalau Prabowo cetak 20 juta hektare sawah, itu artinya separoh tanah saya akan dipakai. Maka saya kehilangan separoh tanah. Jokowi akan cetak 20 bendungan besar. Separoh tanah saya lagi akan dipakai buat bendungan. Maka hilanglah tanah saya tuh. Kan itu logiknya begitu kan. Tapi nanti tukangnya ya lah kan. Tapi kan nggak di situ. Bukan, nggak di situ. Tapi itu prinsipnya tuh. Jadi, di dalam proposal politik kita lihat logikanya. Karena itu saya bilang, kalau begitu I am an environmentalist. Saya nggak akan pro Prabowo karena dia mau ambil separoh tanah saya. Saya juga nggak akan beli Jokowi. Karena separohnya dia mau bikin bendungan. Maka saya golput. Jadi saya golput itu bukan karena saya benci dua-duanya. Tapi karena dua-duanya bersekongkol untuk ambil tanah saya tuh. Kan abstraksinya kan mesti begitu tuh. Menerangkan. Jadi begitu soalnya. Nah, kalau kita bilang bahwa kita ingin agar supaya Indonesia diingat sebagai paru-paru dunia. Maka selamatkan hutan di Kalimantan. Jangan berubah jadi beton gitu. Jadi jangan pindahin ibu kota. Tapi nanti ada argumen ekonomi kan. Bahwa kita ingin agar supaya bisnis di Jakarta yang udah penuh sesa pindah ke Kalimantan sana. Bisnisnya tetap pemerintahan pindah ke sana. Kita gak hitung bahwa pebisnis kita itu tukang sogo semua. Jadi dia akan bawa private jetnya juga ke Kalimantan. Maka akan parkir semua private jet disitu. Maka burung akan pindah disitu. Karena ada burung besi pindah disitu kan. Jadi logik itu yang mesti kita kembangkan. Bukan karena saya anti pemindahan ibu kota. Tapi argumennya ngaco gitu kan. Pindahin ibu kota dengan asumsi bahwa tidak akan ada kebisingan disitu. Karena Jakarta jadi kota bisnis. Iya begitu pemerintah pindah. Bisnisnya juga disana. Semua private jet parkir disitu. Karena mau nyogo. Kenapa transfer ketahuan PPATK. Jadi bawa cash itu. Kabinet disana. Itu soalnya. Jadi itu poinnya nanti kita obrolin teorinya tuh. Aisyah. Kalau aku dulu pernah kayak apa dapet. Jadi dulu tuh kita sebagai. Kalau waktu aku S1. Aku tuh kalau buat alat. Buatlah yang berhubungan dengan lingkungan gitu kan. Kayak mobil listrik. Atau mungkin menggunakan solar cell. Yang biar kita tuh mengurangi listrik segala macem. Cuma kadang-kadang pemerintah pun juga gak mendukung apa yang udah dilakuin sama anak-anak ini gitu. Jadi kayak waktu itu kok gak salah Ricky Elson yang mobil listrik. Itu kan kok gak salah pernah buat mobil. Mobil listrik dalam tujuannya tuh untuk mengurangi emisi di Indonesia. Tapi entah kenapa pemerintah tuh gak mendukung. Tapi dia malah ngambil dari luar negeri. Dan itu tuh kayak. Kok sayang banget. Padahal orang-orang Indonesia tuh bisa buat. Apa? Bisa buat. Apa namanya. Menanggulangi masalah environment itu kan. Cuma. Dari pemerintahnya juga gak mendukung. Terus selain itu. Masalah emisi. Aku jujur selama kuliah S2 itu. Kalau berpergian lebih senang naik mobil. Bukan naik kereta. Emang sih. Emang kotor banget. Kayaknya. Apalagi aku berangkat cuma berdua gitu ya. Terus aku pergi jauh. Dan itu sangat mengotori banget. Cuma. Masalah aku memilih mobil itu. Karena infrastruktur di pemerintah yang pemerintah sediakan itu. Gak. Gak sesuai sama aku. Jadi kayak. Aku naik kereta. Harus dusek-dusekan. Terus karena suka. Ada yang iseng lah. Atau gimana. Jadi aku gak merasa nyaman. Dan aku lebih memilih mobil. Jadi. Kalau misalkan. Dari kitanya yang pakai emisi. Karena infrastruktur yang dikasih pemerintah juga gak baik. Gimana cara kita buat. Ini sih. Buat peduli sama lingkungan sendiri gitu. Oke. Ini dilema dari. Yang disebut. Eh. Public utility itu. Memang maksudnya. Buat. Menurunkan emisi. Pake transportasi publik. Tetapi. Emisi kriminal justru tinggi di. Transportasi publik. Mulai dari. Apa namanya. Cepet. Cepet. Sampai. Lecehan kan. Jadi. Itu maksudnya. Kalau pemerintah tidak berpikir komprehensif. Maka seluruh kebijakan. Akan tabrakan di dalam. Di dalam. Di dalam aplikasinya. Di dalam implementasinya. Jadi. Kita dapat. Isu itu. Jadi kita kenali dulu. Bahwa. Kalau kita bicara tentang environment. Kita ingin. Ada satu konsep tunggal. Supaya dari konsep itu. Diturunkan konsep-konsep yang lain. Begitu dia bilang. Kita pro environment. Itu berarti. Konsekuensinya. Harus begini. Konsekuensinya begini. Konsekuensinya begini. Jadi kalau kita lihat dari atas. Isu environment ini. Adalah isu. Politis aja. Isu untuk. Berdagang politik. Isu untuk pamerkan ke dunia. Supaya kita. Bisa carbon trading segala macam. Jadi itu. Satu poin. Kita tinggalkan itu. Nanti. Kita bahas detailnya nanti. Tapi saya mau bicara sekarang tentang. Isi konseptual. Kalau kita. Lihat hari ini. Prinsip utama di dalam environment. Environmentalism. Adalah. Kesetaraan makhluk. Kesetaraan makhluk. Artinya. Saya dan semut. Punya status ontologi yang sama. Sebagai penghuni alam. Semut. Dan duri mawar. Punya status yang sama. Rantai makanan memang mengatur. Atau punya hukum sendiri. Untuk. Membuat. Ekosistem ini hidup. Rantai makanan. Karena itu. Saya. Boleh makan daging. Karena. Bukan keinginan saya. Tapi itu keinginan alam. Supaya saya bisa. Ada protein. Ada protein berganti. Bisa aja. Tapi. Yang saya mau terangkan dulu. Bahwa. Kesetaraan itu. Kesetaraan ontologi. Namanya. Kesetaraan. Keberadaan makhluk itu. Di dalam prinsip environmental. Atau radical environmentalism. Adalah setara. Jadi. Saya gak lebih tinggi. Statusnya dari. Semut. Nah. Sekarang. Ada orang yang. Anggap. Saya. Orang itu bilang. Saya. Vegetarian. Veggie. Terus. Kita tanya. Kenapa anda veggie itu. Karena saya. Menganggap. Makan daging itu. Menyiksa makhluk. Oke. Sekarang. Saya tanya. Jadi anda makan sayur aja. Ya saya makan sayur. Waktu anda makan sayur. Anda merebut. Hak. Ulat daun. Untuk makan klorofil. Jadi. Waktu dia makan. Daun. Ulat daun juga mati. Dia bunuh juga. Karena gak ada makanan. Karena daun adalah makanan ulat. Bisa liat gak. Logiknya itu. Lalu. Berhenti diskusinya. Karena dia gak bisa terangkan. Logika dari. Being. Vegetarian. Vegetarian. Atau ada yang anggap bahwa. Ya. Veggie itu fashion aja. Buat nurunin berat badan. Misalnya. Lain kalau dibilang begitu. Oke. Kita terima kan. Tapi kalau dia bilang. Karena membunuh makhluk itu. Tidak etis. Atau berdosa. Kalau dia beragama. Lalu kita terangkan logikanya. Anda vegetarian. Tapi Anda. Membunuh sekaligus. Ulat daun. Atau dia bilang. Ya saya. Saya gak makan daging ayam. Karena itu makhluk. Saya. Protein saya. Cuma saya makan telur aja. Jadi dia gak makan ayam. Tapi calon ayam dia makan. Jadi itu. Itu problem di dalam kepala. Dalam logika. Karena itu menjadi environmentalist. Itu mesti tertib di dalam. Pikiran. Koherensi di dalam logika dulu tuh. Sebelum. Jadi environmentalist. Sama seperti sepeda bilang. Saya pro lingkungan. Karena itu saya. Anti polutan. Iya tapi yuk. Sepeda yuk mahal. Dan sepeda itu dibawa pakai mobil. Sama gitu. Jadi itu. Itu soal awalnya tuh. Sekarang coba. Ke. Nanti kita bikin seri. Saya mau bongkar dulu nih. Supaya. Anda bergairan nanti. Sesi berikut. Kita. Debat lagi ya bisa-bisa. Supaya terbongkar. Isi perut. Dari logika environment. Agar kita. Tidak segedar bilang. Saya pro environment. Tapi. Efeknya nol. Saya ingin agar. Supaya pembicara semacam ini. Millenials juga ikut. Nonton. Nanti mungkin mereka. Komentar di YouTube. Anda perhatikan. Nanti kita bahas satu-satu. Supaya kita. Lengkap lah. Istilah-istilah bisa. Cari di Google. Apa yang disebut. Environmental ethics. Apa yang disebut. Anthropocene. Segala macam itu. Bisa di. Tapi. Cara berpikir. Untuk melihat konsistensi. Bila kita klaim. Bahwa kita. Peduli pada. Lingkungan. Itu satu soal. Saya pergi dulu. Pada beberapa. Konsep yang kontroversif. Ini ada COVID sekarang. Lalu kita maki-maki. Si virus corona ini. Sebagai. Penyebab dari. Pandemi itu. Lalu kita berupaya. Untuk. Mencari. Vaksin. Kalau saya pergi pada prinsip tadi. Kesetaraan antar makhluk. Maka hak saya. Sebagai manusia. Untuk bertahan. Hidup. Dari virus. Sama dengan. Hak si virus. Untuk bertahan. Dari. Kelakuan saya. Yang menyebabkan. Virus itu. Attack saya. Jadi. Kalau ditanya. Misalnya. Bagi si virus. Kalau saya. Lakukan. Pembalikan. Logika. Bagi si. Corona. Virus. Manusia itulah. Yang virus. Bukan dia. Jadi. Apa itu. Corona. Corona adalah. Antibody bumi. Yang sedang memperkuat diri. Akibat. Manusia. Yang. Merusak lingkungan. Yang virus. Tapi itu kemudian. Nanti akan. Menimbulkan. Kekacauan lagi. Di dalam. Cara melihat. Kalau begitu. Kita perlu cari vaksin enggak. Nanti ada problem. Buat apa cari vaksin. Begitu kita. Punya vaksin. Maka. Virus itu enggak akan. Pergi ke kita lagi tuh. Sekarang pertanyaannya. Lalu si virus itu. Hidupnya bagaimana. Padahal dalam evolusi yang. Karena dia. Selnya. Kastanya rendah. Dengan mudah dia. Lakukan mutasi. Nanti dia akan bermutasi kemana. Ke ledai. Kenyamu. Segala macam. Itu satu pikiran. Kalau kita bicara tentang ekosistem. Jadi. Kita mesti. Mampu untuk. Jangan ragu-ragu. Mengatakan bahwa. Hak dari Corona. Untuk tumbuh di paru-paru kita. Itu kalau kita mau konsisten. Berpikir radikal. Tapi kan kita mati oleh Corona. Iya. Tapi itulah cara bumi. Untuk mengurangi. Jumlah manusia. Karena kelebihan. Populasi menyebabkan beban bumi. Karena itu bumi bereaksi. Nah kita. Bicara itu. Kalau kita mau masuk dalam hukum homeostatis itu. Keseimbangan bumi itu. Nah itu yang biasa disebut sebagai. Radikal environmentalist. Jadi kita berpikir radikal. Bahkan membela hak Covid. Untuk masuk ke dalam paru-paru kita. Ini filosofinya itu. Contoh anda merasa. Oh ya oke silahkan. Sama seperti misalnya orang. Yang anggap nanti. Ada kebakaran hutan di Riau. Itu merusak lingkungan. Buat. Radikal environmentalist. Ada soal. Api di Kalimantan itu. Itu dilihat dari bumi. Itu cuman kayak kore api itu. Dilihat dari satelit. Itu cuman kore api. Bumi punya cara untuk. Memadamkan sendiri. Bahkan dilihat dari sejarah bumi. Gunung Sahara dulu adalah hutan. Kemudian terbakar. Boleh enggak. Bumi bilang. Ini kan baru. 200 juta tahun. Nanti juga tumbuh. Tumbuh. Bibit baru lagi disitu. Di. Di Sahara. Tapi. Kita ingin cepat-cepat. Lihat Sahara jadi hijau. Bumi bilang. Ya itu kan ukuran anda. Anda kan. 70 tahun cuman usianya. Saya bumi mampu menumbuhkan kembali hutan. Logika bumi bilang begitu. Lalu ada riset mengatakan bahwa. Ada pemanasan global. Memang suhu bumi menaik. Tapi dulu juga suhu bumi lebih tinggi dari sekarang. Kemudian terjadi. Pembalikan iklim. Zaman es. Drop lagi. Jadi. Kita mau lihat itu. Di dalam upaya untuk menerangkan bahwa. Ada bagian dalam environmental. Yang menganggap bahwa. Perusakan bumi itu. Adalah bagian dari. Reproduksi bumi itu. Entah dia dirusak oleh Covid. Dirusak oleh manusia. Nah ini kemudian menimbulkan frustrasi. Pada manusia. Karena kita ingin tunggu cepat-cepat. Ada perbaikan. Ada jumlah oksigen yang masuk ke kita. Saya terangkan bagian yang kontroversial dari. Environmental ethics ya. Sama seperti. Cering saya terangkan juga di beberapa webinar. Kita panik. Bahwa nanti. Separuh dari hidup kita akan. Dikuasai oleh robot. Maka dianggap. Itu ada post natural nature. Robot adalah. Post natural nature. Alam pasca alamia. Karena yang alamia adalah manusia. Tapi kita tahu bahwa. Separuh hidup kita memang sudah. Dengan robot. Mini robot. Yang disebut smartphone. Itu kan mini robot. Dan akhirnya. Psikologi saya juga. Ditentukan oleh si handphone. Kalau Monica ketinggalan handphone. Dia cemas. Padahal itu cuma barang. Gak ada relasi psikologi kan. Tapi dia cemas. Karena kita. Bikin semacam. Fetisism. Kita fetis pada si handphone. Jadi. Yang benda itu. Kita anggap bernyawa. Itu namanya fetisism. Di dalam. Di dalam. Psikologi seksual. Itu juga yang berlangsung. Ada. Orang yang. Memuja sepatu saya tuh. Sebagai obyek seksual tuh. Fetisism namanya. Jadi. Benda. Diberi nyawa. Namanya fetisism. Sebaliknya. Sesuatu yang. Sifatnya mental. Dianggap sebagai material. Itu namanya reifikasi. Jadi lawan dari fetisism adalah reifikasi. Misalnya uang itu. Yang. 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 Kita fetisism. Kita fetisism. Karena uang itu. Bisa menghasilkan kebaikan. Tapi sebaliknya juga. Sesuatu yang. Sebetulnya. Perasaan batin kita. Kalau kita. Anggap bahwa. Cinta itu kan. Kumpulan. Komponen kimia aja. Karena itu. Suka dibilang. Kalau anda jatuh cinta. Ya udah. Kalau gak dapat pasangan. Ya makan coklat aja. Kan sama. Hormon yang keluar kan. Sama jenisnya. Oksitosin. Makan coklat sama bercinta. Dua-duanya. Diukur berdasarkan hormon. Anak. Oksitosin. Itu dalam ilmu kesehatan kan. Sama aja tuh. Itu namanya. Melakukan reifikasi. Yang mental. Adalah cinta. Yang oksitosin. Adalah ukuran material. Dari si cinta itu.